Assalamualaikum Wr. Wb Bersama saya Pak Turoman Al-Bopiki Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pendekatan studi kasus dan pendekatan penemunologi Pada penelitian kualitatif Yang pertama, pada studi kasus Nah, studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah Peneliti mengeksplorasi suatu masalah atau kasus Dengan secara terperinci Nah, penelitian secara mendalam Menggunakan berbagai sumber informasi Di antaranya, observasi, wawancara, laporan atau dokumen Dan materi audio visual Nah, laporan deskripsi kasus serta tema berbasis kasus Beberapa prosedur yang disimpul oleh Cresswell Pada pendekatan untuk melakukan studi Kasus diantaranya Yang pertama, menentukan apakah pendekatan studi kasus Tepat untuk masalah penelitian Karena studi kasus adalah pendekatan yang tepat Ketika peneliti telah jelas mengidentifikasi Kasus dengan batasan-batasan Dan berusaha untuk memberikan pemahaman-pemahaman Mendalam tentang kasus Atau membandingkan dengan beberapa kasus Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau kasus Kasus biasanya melibatkan individu Beberapa individu Macam program, acara, atau kegiatan Dalam melakukan penelitian studi kasus Cresswell menyarankan agar Peneliti mempertimbangkan jenis studi kasus Yang paling tepat Yang ketiga, selanjutnya Melakukan pengumpulan data Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus Biasanya Menggambarkan sumber-sumber informasi Melalui observasi, wawancara, dokumen, atau bahan audio pisuan Yang keempat Memberikan penjelasan perinci setiap kasus Dan tema dalam kasus ini Yaitu disebut analisis dalam kasus Dikuti dengan analisis tematik Seluruh kasus yang disebut analisis serintas kasus Sebagai pernyataan atau interpretasi Makna kasus ini Yang terakhir, yang kelima Kesimpulan Peneliti melaporkan makna kasus ini Apakah makna yang berasal Dari belajar tentang isu kasus Atau kasus instrumental Atau belajar tentang situasi Yang tidak biasa Atau kasus intrinsik Yang ketua, ada fenomenologi Fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi Yang berupaya untuk menganalisis Secara deskriptif dan introspektif Tentang segala kesadaran bentuk manusia Nah, dan pengalamannya Baik dalam aspek indrawi Konseptual Estetis Dan religius Menurut Husser Definisi fenomenologi Yang pertama itu Pengalaman subjektif Atau fenomenologikal Yang kedua Studi kasus Tentang kesadaran Dan perspektif Dari seseorang Penelitian fenomenologi Mencoba menjelaskan Atau mengungkapkan makna Atau fenomena pengalaman Yang didasari oleh kesadaran Yang terjadi pada beberapa individu Penelitian ini dilakukan Dalam situasi Yang alami Sehingga tidak ada batasan Dalam memaknai Atau memahami fenomena Yang dikaji Menurut Cresswell Pendekatan fenomenologi Menunda semua penelitian Tentang sikap yang alami Sampai ditemukan Dasar Tertentu Penundaan ini biasanya Disebut Epoch Atau jangka waktu Konsep Epoch Adalah Membedakan wilayah data Atau subjek Dengan interpretasi peneliti Konsep Epoch Menjadi pusat Dimana peneliti Menyusun Dan mengkelompokkan Dugaan awal Tentang fenomena Untuk mengerti tentang Apa yang dikatakan Oleh responden Fenomenologi Secara ringkas Bahwa pendekatan Fenomenologi Bertujuan untuk Memperoleh interpretasi Terhadap Pemahaman manusia Subjek Atas Fenomena yang tampak Dan Makna dibalik Yang tampak Yang muncul Dalam kesadaran Manusia subjek Untuk dapat mengerti Aspek subjektif Tindakan orang Dalam kehidupan Sehari-hari Kita harus Masuk ke dalam Dunia kesadaran Atau konseptual Subjek yang diteliti Nah itu merupakan Penjelasan Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh